Hari ini Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati melawan Vietnam. Bertanding di kandang The Golden Stars Hanoi, Vietnam, Timnas Indonesia hanya butuh hasil seri untuk bisa mengamankan tiket ke partai final Piala AFF 2016. Timnas Indonesia memiliki modal bagus saat bertandang ke Maidin National Stadium Hanoi Rabu 7 Desember. Kemenangan 2-1 di leg pertama atas Vietnam membuat pasukan Garuda cukup diuntungkan di leg kedua. Namun pelatih Alfred Riedel yang pernah menangani Timnas Vietnam lebih dari 6 tahun ini tahu betul semangat juang The Golden Stars saat tampil di kandang sendiri. Dirinya berharap Indonesia bisa lolos ke final tanpa drama adu penalti. Kebutuhan Thomas sendiri menegaskan akan memberikan penampilan yang berbeda dari semi-final di leg pertama. Sementara para pemain tim nasional Indonesia yang akan berlaga mendapat dukungan penuh dari keluarga. Seperti keluarga Andik Firmansyah, sang kakak Indriyanti berharap adiknya tak demam panggung dan fokus dalam menghadapi laga final malam nanti. Harapannya dan dukungannya dari keluarga, semoga Andik dan kawan-kawan bisa meraih kemenangan dan sukses menuju final. Yakinan serupa juga dilontarkan Ibunda Evan Dimas. Meski Evan menjadi pemain cadangan saat laga melawan Vietnam kemarin, namun dirinya optimis anaknya dapat berbuat banyak untuk membawa Timnas lolos ke partai final. Indonesia hanya butuh hasil seri untuk mengunci satu tempat di final. Jika berhasil lolos, ini akan menjadi final kelima bagi Tim Garuda dan satu harapan lagi untuk meraih impian juara piala AFF untuk pertama kalinya. Tim Liputan